Intro Ketemu lagi kita dengan Sesi pelatihan WS2320 Kali ini kita belajar bagaimana kita melakukan print out hasil pengecekan ROKWH menggunakan WS2320 Nah printer yang dipakai di WS ini adalah yang mereknya WS SIM tipenya porti W40 ya printer ini adalah printer portable yang sudah ada baterainya disini baterainya Jadi rechargeable dan ini kondisinya kita sedang ngecharge ini printernya ya dan printer ini bisa dihubungkan secara kabel via RS232 USB disini kabelnya sudah disiapkan dengan seperti ini ini adalah kabel USB ke serial serialnya itu nanti ke WS atau juga bisa menggunakan versi wireless model wireless menggunakan bluetooth jadi ada bluetooth di printer ini juga bisa kita pair dengan bluetooth yang ada di WS jadi kita bisa coba satu persatu bagaimana caranya kita melakukan print out data hasil uji baik dengan cara kabel atau menggunakan wireless ya nah pertama yang harus kita pastikan adalah pastikan baterai di printer ini sudah diisi di charge ya disini ada indikator baterainya ya dan pastikan juga di WS2 pun juga baterainya juga sudah di charge ya kita coba nyalakan WS2 ya ini WS2 kita coba nyalakan nah misalkan kita mau mencetak apa yang sudah disimpan di WS2 ya kalau kita lihat di WS2 di database kita bisa melihat nah ini ada beberapa data yang sudah tersimpan di WS2 seperti data untuk meter nomor seri 1601 10 10501 ini ada 14 kali penyimpanan data disitu nah data ini apa aja kita bisa scroll ke bawah tekan tombol scroll ke bawah tekan tombol F5 ya F5 nah ini adalah data yang tersimpan untuk nomor seri ini mulai dari meter error ada 5 kali pengambilan error nya ada snapshot ada energy test meter read out kosong dan beri klik jadi semua data yang tadi yang kita tampilkan tadi bisa kita cetak ya nah nanti kita mencoba mencetak salah satu dari data yang ada di 1601 01 01 01 01 01 01 01 ini ya nah yang harus kita pastikan adalah settingannya dulu bagaimana kita mencetak printer ini ke WS2 supaya WS2 bisa melakukan proses cetak pertama yang harus kita pastikan adalah kita masuk di konfigurasi F5 di F5 ini ada sistem setting kita ke sistem setting nah di sistem setting ini bagian halaman pertama ada baud rate ada USB ada RS232 USB ini kaitannya dengan baud rate untuk kita melakukan transfer data dari alat ke PC via USB iPhone nya 57600 tidak perlu kita ubah sementara ada lagi yang model RS232 yang disini ini yang tadi yang USB untuk transfer data ke PC ini RS232 ini yang kita pakai untuk mencetak dari WS ke printer printer ini dan kabelnya menggunakan kabel ini nah untuk RS232 speednya yang kita setting adalah 9600 ya nah ini kita setel ke 9600 terus kita page kedua di page kedua tidak ada yang kita ubah untuk printing nah yang di page ketiga kita di sini yang perlu kita pilih untuk printer tipenya jangan lupa kita pilih karena di sini ada beberapa pilihan ada keyoline ada PW40 yang keyoline itu adalah printer yang model lama ya yang masih apa menggunakan kabel dan itu tipe lama yang tipe baru yang sekarang adalah pakai menggunakan tipe P strip W40 untuk connectionnya ada pilihan juga mau pakai RS232 atau mau menggunakan BT bluetooth atau USB sebenarnya untuk connectionnya cuma ada dua pilihan untuk cetak printer dengan RS232 atau dengan bluetooth nah kita coba dengan menggunakan RS232 ya kita enter oke nah untuk printer report untuk tipe tipe ini kita pilih new ya nah new ini ada format yang lebih informatif karena disitu nanti nanti saya akan lampirkan ada cetakan new yang menyertakan informasi data pelanggan ya dan error yang ditampilkan termasuk juga nanti ada tampilan faktor diagram jadi itu tambahan hasil percetakan pencetakan yang terbaru yang dikembangkan oleh pihak applied jadi untuk tipe ini untuk menghasilkan faktor diagram kita bisa pilih new nah faktor diagram ini bisa kita pilih juga mau di on-kan atau mau di off-kan ya kalau di on-kan nanti setiap mencetak error nanti dibawahnya akan disertakan faktor diagram nah kalau kita off-kan berarti faktor diagramnya tidak dicetak terjuannya mungkin karena untuk menghemat kertas ya karena kita juga printernya kan kecil dan ukuran rolling kertasnya pun juga terbatas sementara kita mesti apa ke lapangan satu hari ada beberapa pelanggan yang bisa kita datangin nah itu mungkin juga semakin banyak yang dicetak takutnya kertasnya akan kehabisan jadi kita bisa menghemat di faktor diagram ya saya kita on-kan saja untuk kita lihat bagaimana print out dari faktor diagram ini ya nah setelah itu kita page berikutnya nah page berikutnya tidak perlu kita ubah selama yang kita set untuk printernya menggunakan RS232 jadi untuk bluetooth kita tidak perlu kita ubah jadi kembali lagi ke halaman pertama jadi setelah ada perubahan di setiap halaman kita tinggal simpan seperti itu nah selain WS yang harus kita setting di printernya pun juga harus kita setting nah disini saya akan mengajarkan bagaimana kita men-setting printer untuk versi kabel dulu pertama yang harus kita lakukan adalah kita tekan tombol mode tahan agak lama sambil sambil muncul kedipannya 5 kali tekan tombol agak lama 2 3 4 5 nah mati semua baru kita lepas nah itu ada kedipan pertama kedipan pertama ini adalah kedipan untuk kabel kabel jadi setelah muncul ketipan pertama jangan lupa kita tekan dua-duanya mode sama tombol fit ini kita tekan barengan lepas nanti ada notifikasi kalau modenya sudah kita ubah ke RS 232 C dengan serial 9600 bps oke nah ini printer ini sudah di posisi serial nah langkah berikutnya baru kita mulai proses mencetak caranya adalah kita masuk ke database katakanlah nomor seri ini yang mau kita cetak nah cetakan apa data apa yang mau kita cetak kita bisa pilih F5 F5 ini ada mulai dari meter error di meter error ini ada 5 pengambilan data error ini 5 kali pengambilan meter error 0,26 0,26 0,26 0,26 0,34 0,34 kalau kita ingin mencetak semuanya dari nomor 1 sampai nomor 5 tinggal kita tekan F3 printer ini berarti dia akan mencetak semuanya yang ada di folder nomor seri ini ya tapi kalau kita ingin memilih salah satu dari 5 ini yang kita cetak cukup kita pilih F2 ya jadi dia tidak mencetak semuanya hanya satu yang mana yang di blok kuning nah misalnya saya mau mencetak yang nomor 3 misalnya atau nomor 4 deh nomor 4 saya mau cetak caranya saya harus kuningkan dulu nih nomor 4 ini caranya saya tinggal tekan 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 oke dulu sampai keluar seperti ini baru kita turunkan kursornya kebawah pilih nomor 4 baru kita oke kan lagi baru nah sudah yellow block dan 0,34 yang persen yang mau kita print kita tinggal F2 ya saya F2 nah filternya mulai mengukur nah ini kita lihat tadi di WS konfigurasi WS sempat kita pilih vektor diagram kita on kan artinya setiap kita mencetak di bagian meter error selalu nanti di bawahnya akan dicetak juga vektor diagramnya kita bisa lihat seperti ini ya dicetak ya di sini yang kita lihat yang kita baca adalah working standard 2SW320 nomor seri WS nya sama firmware terus ada meter under test ini adalah nomor seri meter yang kita tes ya yang sudah kita simpan ini i-meter 310 tipenya nomor serinya 1601 01 01 01 01 tahunnya 2017 voltage inputnya sama current inputnya disebutin customernya addressnya itu juga kalau kita entry di bagian database nya WS akan terbaca customer sama addressnya dan ini adalah nilai tegangan arus watt far VA per fasa yang tercetak dan ini adalah errornya yang kita baca disini adalah error yang 0,34 ini 0,34% itu menggunakan konstanta meter 800 plus kWh ini menggunakan lima impuls 10 cycle jadi satu cycle itu lima impuls sampai 10 cycle dan 0,34 ini adalah rata-rata error yang diambil setiap dalam 10 cycle itu dan ini satu diagram bisa kita baca ada arus atau tegangan dan ini masih satu fasa seperti itu jadi ini adalah cara kita menge-print menggunakan kabel ada lagi misalkan kita mau nge-print data yang lain ini ada data meter error kita pindah ke tombol f5 kita f5 ini data snapshot data snapshot isinya apa kita mau nge-print kita tinggal print nge-print katakanlah yang di blok yang di blok yellow ada nomor 5 kita tekan ok baru kita pusok ke bawah tekan nomor 5 kita ok lagi berarti yang di blok yellow adalah yang nomor 5 baru kita tekan f2 nah jadi dia akan catak lagi nah kita lihat tadi data snapshot itu adalah data yang 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 ada di main screennya WS kalau kita lihat jadi ini adalah data yang di main screennya WS yang tersimpan oke ini untuk yang mode kabel ya nah sekarang bagaimana kita melakukan proses percetakan tanpa menggunakan kabel itu menggunakan bluetooth ya caranya adalah pertama kita biar yakin kabel serial ini kita lepas kabelnya jadi betul-betul printer dengan WS nya tidak terhubung seperti yang settingan kabel sama kita juga harus merubah di WS nya dulu kita escape kita pilih konfigurasi ini masuk ke sistem setting nah sistem setting ini di bagian halaman ketiga halaman ketiga koneksi printernya pakai yang pilih yang BT ya bluetooth bluetooth nah mohon diperhatikan untuk mode bluetooth ini eh vektor diagram tidak bisa ditampilkan ini bisa kita off kan untuk vektor diagram jadi kalau teman-teman ingin mencetak yang pakai vektor diagram gunakan yang pakai kabel nanti off kan terus halaman berikutnya dalam ini kita harus pair jadi kita harus pair dulu eh baru bisa nyetak by bluetooth cuma sebelum masuk ke versi ini yang yang ini kita halaman empat ini kita eh hold dulu kita harus ubah dulu disini printer ini mode ini tadi kan sudah RS232 harus kita lupa ke mode bluetooth caranya tekan mode lama tahan tekan tahan sampai lima kali error indikatornya muncul nah indikatornya hilang semua lepas mode error yang satu kedipan satu itu adalah yang serial kita pilih yang kedipannya tiga tekan mode sekali sekali nah kedepannya dua tekan mode sekali lagi nah ini sudah tiga kali ketipan baru tekan mode dan tombol fit ini bersamaan bersamaan sampai muncul notifikasi nah muncul notifikasi pastikan mode bluetooth sudah berubah tadinya RS232C sekarang jadi bluetooth nah ini yang kita pastikan di mode bluetooth printer baru kita balik lagi WS nah disini bluetooth di WS harus kita on kan saya on kan saya on kan mode on mode bluetooth ini untuk nah ini juga ada pilihan bluetooth di WS bisa kita pakai untuk printer tapi bisa juga kita pakai untuk tablet nanti pada kesempatan berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita membaca data atau menguji error meter dengan WS tapi kita lihatnya di tablet atau di Android ya jadi ada dua pilihan untuk bluetooth ini bisa dikonek ke printer atau bisa dikonek ke tablet nah kita pilih yang printer printer saya pilih yang printer jangan lupa harusnya kita pilih F3 untuk mulai searching dia mencoba untuk cari device mana yang ada bluetoothnya yang mau dia pair gitu jadi WS yang proses searching mencari nah ketemu kalau ini sudah keluar kita tinggal kursor bawah pastikan ini di blok kita ok ok ya kita tunggu sampai dia muncul lagi nah setelah itu kita pilih save F4 F4 save baru kita keluar nah baru kita coba lagi seperti tadi misalkan kita balik lagi ke database saya mau cetak yang versi yang apa yang setelah ini Z5 nah sekarang bukan nomor 4 tapi nomor 5 kadang-kadang saya tekan ok saya kesel kebawah saya ok lagi nah ini yang mau kita cetak meter error meter error yang mau kita cetak sorry tadi meter error nah ini kita tekan F2 nih saya tekan F2 ini gak ada kabel tekan F2 nah jadi ini adalah proses mencetak data yang ada di memory WS menggunakan printer via bluetooth seperti itu ya sama dengan data yang lain misalnya data energi test saya mau cetak yang nomor 3 tekan ok pindah kursus kebawah tekan ok lagi saya tekan F2 ok ok itu adalah cara kita melakukan print out di lapangan ya menggunakan bluetooth nanti teman-teman bisa coba sendiri yang penting jangan lupa sebelum kita print settingan di WS sama di printer harus dilakukan terlebih dahulu sekian penjelasan kami untuk sesudah perkhawatiran bagaimana kita mencetak data WS yang tersempat menggunakan printer portable terima kasih 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 terima kasih